Berdasarkan surat keputusan, empat menteri yang mengizinkan belajar tatap muka awal tahun depan, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengeluarkan surat edaran kepada seluruh guru SD dan SMP untuk mulai bekerja di sekolah, terhitung mulai hari ini. Selama pandemi COVID-19, guru di Kota Surabaya Jawa Timur bergantian bekerja dari rumah dan sekolah. Dengan surat edaran ini, seluruh guru bekerja memberikan pelajaran daring kepada siswa dari sekolah. Pemkon Surabaya menyatakan surat edaran ini dikeluarkan untuk memberikan pelajaran adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 kepada tenaga pengajar. Sebelum nantinya, murid kembali bersekolah tatap muka. Melakukan langkah awal, yaitu dengan memasukkan seluruh guru, baik negeri maupun swasta, SD dan SMP, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sementara untuk guru yang memiliki komorbit atau penyakit bawaan, tidak diwajibkan untuk bekerja dari kantor. Para guru yang memiliki komorbit bisa bekerja dari rumah dengan mengisi aplikasi yang sudah disiapkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yakni Sistem Informasi Guru Surabaya. Dengan aplikasi tersebut, para guru bisa melakukan absensi dan pengajaran sehingga terpantau dengan baik oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terima kasih telah menonton!